Halo Sobat, ketemu lagi di channel Candu Masak Di video kali ini saya akan membagikan resep cemilan yang enak, simple dan praktis tentunya yaitu sosis mie Ini cocok untuk cemilan anak-anak di rumah Nah untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya, simak terus videonya sampai selesai ya Jangan lupa tinggalkan like, komen, subscribe dan nyalakan juga loncengnya ya Terima kasih Untuk bahan-bahannya, disini ada 2 buah mie telur dan 10 buah sosis ayam Untuk mie-nya boleh pakai merek apa saja ya Proses pembuatannya, panaskan air hingga mendidih Ini untuk merebus mie-nya ya Selanjutnya sambil menunggu airnya mendidih, lalu potong-potong ujung sosis Potong seperti ini ya, potongnya jangan sampai putus Nah seperti ini Lakukan sampai habis ya Untuk sosisnya boleh pakai merek apa saja Ini praktis sekali sobat, cuma 2 bahan yaitu mie dan sosis Bisa jadi cemilan yang enak dan bakal jadi rebutan bagi anak-anak Nah setelah semuanya selesai dipotong Akhirnya sudah mendidih, lalu masukkan mie telurnya Dan rebus mie-nya hingga setengah matang, jangan terlalu lembek ya Ini saya masukkan satu-satu dulu Jangan lupa dibalik Agar matangnya merata Nah ini sudah setengah matang Dan tidak terlalu lembek ya Lalu angkat dan tiriskan Selanjutnya rebus mie yang kedua Sama seperti tadi, jangan terlalu lembek Kalau mie-nya terlalu lembek atau lunak, nanti bakal susah untuk menggulungnya Nah ini sudah matang Lalu angkat dan tiriskan Setelah mie-nya selesai direbus Dan tunggu sebentar hingga dingin Setelah dingin, kemudian lilitkan mie ke sosis Caranya seperti ini ya Ini sebelumnya tangan saya sudah dicuci bersih Untuk mie-nya saya tidak kasih bumbu Karena saya sudah siapkan saus untuk cocolannya Jadi kalau sobat mau dikasih bumbu Juga boleh bisa dikasih garam dan merica untuk mie telur Atau sobat bisa menggunakan mie merek lain Seperti Indomie yang sudah ada bumbunya Kalau saya lebih suka seperti ini tanpa bumbu Nah ini sudah hampir selesai sobat Tinggal 3 sosis lagi Nah ini dia sobat hasilnya Setelah mie-nya digulung ke sosis Selanjutnya panaskan minyak Gunakan api sedang ya Ini minyaknya sudah mulai panas Lalu masukkan mie sosisnya Di sini saya masak 3 sosis dulu Masak menggunakan api sedang ya Jangan lupa dibalik Agar matangnya merata Ini sudah matang Lalu angkat dan tiriskan Selanjutnya goreng lagi mie sosis Lakukan sampai habis Ini videonya saya persingkat saja Agar tidak terlalu lama Kalau sudah matang Lalu angkat dan tiriskan Nah ini dia sobat hasilnya Mie gulung sosisnya sudah siap untuk dinikmati Ini langsung saja saya coba Saya cocok dengan saus Hmm rasanya enak sekali sobat Cocok untuk cemilan di rumah Anak-anak pasti suka Selamat mencoba ya Sekian dulu resep hari ini Kalau sobat suka videonya Jangan lupa like, komen, subscribe Dan nyalakan juga loncengnya Agar sobat tidak ketinggalan resep-resep berikutnya Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya